selamat menikmati selamat menikmati boleh juga diganti dengan cabai keriting dan boleh juga ditambahkan dengan cabai rawit merah serta terasi digiling halus jadinya seperti ini kemudian ada daun kemangi dan ada ini dia tepung masena yang saya tarutkan dengan air oke teman-teman sekarang kita siap memasak tau tumis kemanginya sebelumnya saya menyalakan kompor trofi daun dan memanaskan minyak ini minyaknya sudah panas sekarang kita bisa masukkan bumbu yang dihaluskan kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan sampai harum wangi semuanya berbak ya nanti kita tambahkan gula garam dan penyedap ini sudah bisa kita masukkan gula garam dan penyedap kemudian teman-teman ini sedap dulu kemudian garam nanti bisa kita koreksi rasa gula cukup nanti kita tes rasa ya aduh sekarang kita bisa memasukkan pahu gorengnya lanjut kita masukkan air senanya teman-teman ya selanjutnya baru kita masukkan yang terakhir daun ke maninya ini sih dari ke punggung masena tadi air larutan ke punggung masena supaya cantik aja ya teman-teman cantik kan ini kenyataannya warnanya ya merah hijau cukup gak usah lama-lama jangan sampai dalam ke maninya jadi hitam warnanya terlalu kematangan jadi gak enak sekarang kita bisa matikan kompornya dan kita tindakan tahu tumis ke maninya seperti ini teman-teman ini dia sudah jadi tahu tumis ke maninya seperti ini penampakannya ini saya susun seperti ini seperti baling-baling bentuknya disusun rapi kemudian di atasnya disiramkan daun ke maninya wangi banget bau ke mani ya nah untuk teman-teman makan dengan apa namanya makan siang ini saya selain masak tahu tumis ke mani saya juga masak sayur buncis pakai cabai hijau dan telur puyuh kemudian disini ada juga chicken pop-pop yang sudah saya masak sebelumnya ayo teman-teman mari kita makan yang pertama kita cobain adalah tahu tumis ke maninya saya cobain tadi di caption atau di sebelah kiri-kiri atau kanan saya di video nanti teman-teman bisa lihat apa saja bahan dan bumbunya untuk tumis tahu tumis ke maninya daun ke maninya lumangi banget ini cobain daun ke maninya Bismillahirrahman gurih dan ada rasa terasinya karena memang pakai terasi sekarang kita cobain pakai nasi pakai nasi hangat enak pakai banget cobain di rumah harus ditemani dengan chicken pop-pop oh iya sayur minimal itu ya kita ada makan sayur bagus ya buat perut ya serat kita perlu serat juga kan dibarangi makan serat juga enak ini dipakan pakai nasi panas gak usah pakai apa-apa juga udah enak nih teman-teman karena udah ada traksinya dan gak lama masaknya juga satsat selesai lagi satu lah ini yang dan sl uit bersih 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 coba aja di rumah ya karena kan gak gak susah buatnya ini taunnya lembut banget cuaca hari ini panas tapi di Bandung itu ya kekurangnya setingkannya di Bandung meskipun panas tapi akhirnya sejuk dan di bulan Juli ini diperkirakan sampai bulan awal September atau akhir Agustus itu akan dingin banget ya pagi tuh dingin banget pernah sampai 14 derajat ya dan saya mandi cuma pagi-pagi gak dingin pancah ya justru kalau lagi traveling saya ingin lebih hotel saya mandinya pakai panas malasnya kedinginan ase beda dinginnya dengan ase alam ya ase mesin dengan ase alam beda mantep bersih teman-teman mantep enak banget nah teman-teman cobain dari rumah buat tahu tumis kemangi makan tahu dengan cara atau dengan masakan yang berbeda dari biasanya kalau biasanya digoreng makan pakai sambal kecap atau mungkin di sayur cobain tahu tumis kemanginya karena enak banget atau kalau nanti teman-teman gak punya terasi atau kalau bisa terasi bisa diganti dengan udang rebon juga enak oke teman-teman sekian sudah hijau memasak plus makan bersama Riansyah dengan menu tahu tumis kemanginya nanti kita jumpa lagi di menu yang lain di video yang lain sebelum tairi jangan lupa untuk subscribe channel saya Riansyah Official berikan komen dan like sampai jumpa mantap